Intro Aku benar-benar heran ya Kenapa aku gak lolos pendaftaran sama bupati Saya juga bosing bu Saya mau ngomong apa Padahal sampahnya kurang gimana coba Sudah pintar Cerdas Kurang apa lagi coba Kamu betul parmen Aku kan ya pantas toh kalau jadi bupati Pantes sekali bu Ya pokoknya sampeyan sih yang paling pantas Terus terang Aku malu sekali gak lolos pendaftaran calon bupati Aku malu sama pendutungku Saya juga malu bu Temen-temenku semua itu sudah saya ajak Untuk milih ibu Tapi gimana lagi Malah gagal gini Walah Nasib Nasib Kita gagal jadi orang terkenal bu Iya Padahal saya sudah daftar paling dulu toh Malah yang lolos calon lain Wah Sekarang Mungkin nasib saya gak ikut memilihan ya Sekarang harapanku hanya jadi mimpi Ya wes Sekarang saya tak istirahat dulu ya Kepalaku pusing banget mikir ini Iya bu Yaudah Saya pamit dulu ya bu Ya hati-hati ya men Pet Min Kita piknik yuk Ngomong gak hujan Masih grimis gini kok Lagian kita kan lagi sedih Bu Alip itu nyala bu pasti gagal Gimana kan itu Oh lah justru itu min Kita piknik Biar hati kita gak sedih dan galo min Oh gitu Yaudah Kita piknik kemana enaknya Dicandiri jogli aja yuk Disana kan tempatnya kan bagus Biar buat untuk selfie-selfie min Maksud gitu ya Iya Gitu yuk Berasaknya yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yuk Pagi mas Sekarang Sampai disini juga atau mas Iya mas Saya sering kesini Pembedanannya bagus sekali mas Banyak tempat untuk selfie mas Saya sama Gapit juga mau selfie-selfie Baring yuk Loh Temanmu itu kenapa mas Mau selfie kok Wajahnya sedih banget Iya mas Gak tau tuh Padahal yang ngajak kesini dia Aku teringat sama Bu Alif Aku gak mood Aku sedih lagi Emangnya ada apa mas Begini loh mas Saya sama Gapit itu kan Pendukungnya Bu Alif Lah Kemarin Bu Alif tuh Gagal Mendaftar Calon Bupati Iya mas Harapannya kita kandas Oh itu toh Kalian gak usah sedih Kalian itu masih punya harapan Harapan gimana mas Saya kasih tau ya Kalau gak lulus pendaftaran Bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di bawah selu mas Wah Bener begitu ya mas Betul mas Bawah selu kan sering sekali Sosialisasi tentang permohonan penyelesaian sengketa Pemenuh atau pilkada Apa saja kamu lihat di youtube Bawah selu berbukan Walah Di situ banyak sekali mas Sosialisasinya Wah berarti Berarti Bu Alif masih punya kesempatan untuk jadi calon bupati ya mas Iya mas Bagi calon yang tidak alur pendaftaran Masih punya harapan Karena bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di bawah selu Caranya gimana mas Coba lihat Ini di website bawah selu berbukan Di sini juga ada alur penyelesaian sengketa Di sini semuanya sudah jelas Tapi harus cepat mas Karena waktunya terbatas Hanya tiga hari Ayo men Kita pulang Kita ke tempatnya Bu Alif aja Loh Ceri ngajak selfie-selfie Adalah orang penting Eh mantul banget mas ya Iya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Gapet Parnet Ayo duduk Sampai gak jadi tidur ya Bu Helah Aku gak bisa tidur Aku sedih sekali Udah usah sedih lagi Bu Tenang saja Maksudmu gimana men Gini Saya tadi dari Candi Joglu Bu Kebetulan ketemu sama Mas Joko Oh Mas Joko Ya Mas Joko itu menjelaskan Bahwa saya jika geger Jadi calon Bupati Itu bisa mengadukan penyelesaian sengketa di bawah selu Bu Kamu serius men Betul Bu Sekarang Kita masih punya harapan Sekarang sampai yang ke kamar bawah selu Ya Bu Dan syaratnya apa aja Bu Lihat aja di Youtube Atau websitenya Berhasil Buka Buka Tenggung Oh Ya udah Saya tak lihat syaratnya apa aja Sekalian saya tak tahu Pak Bagas Buat besok nampingi saya di kantor bawah selu Iya Bu Ya udah Kami bermesok dulu ya Bu Ya Terima kasih ya Doakan Semoga besok berhasil Selamat pagi Selamat pagi Sahabat Bawaslu Dalam pemilihan kepala daerah serentak Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Hal ini dijelaskan dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah serentak Yang berbunyi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Berwenang menyelesaikan sengketa Sebagai mana dimaksud dalam pasal 142 Nah untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gerugan menggelar simulasi penyelesaian sengketa pemilihan Simulasi ini digelar secara utuh Dari penerimaan permohonan Musyawara secara tertutup hingga musyawara secara terbuka Nah sahabat Bawaslu Mari kita saksikan video simulasi selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Bapak, Ibu Silahkan duduk Ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini Mbak, saya lepas masker dulu ya Jadi gini, saya kan sudah mendaftarkan sebagai calon Bupati Gerugan Dan ternyata waktu pengumuman di tanggal 23 September 2020 Itu saya tidak lolos Nah, jadi saya kesini itu mau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut Pasal 6 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjelaskan 1. Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas A. Bakal pasangan calon atau B. Pasangan calon 2. Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas A. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan A. B. Pasangan calon untuk sengketa antar peserta pemilihan 3. Pemohon atau permohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum Dalam hal pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukum Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu 1. Surat kuasa khusus A. Satu rangkap asli yang ditandatangani dan metrai cukup B. Tiga rangkap fotokopi dari huruf A 2. Kartu tanda advokat yang masih berlaku sebanyak 4 rangkap fotokopi dari asli 3. Berita acara sumpah advokat atau surat keterangan sumpah dari pengadilan tinggi 4 rangkap fotokopi dari asli 4. Kartu tanda penduduk atau KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 4 rangkap fotokopi dari asli Pemohon dalam pengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut 1. Permohonan pemohon, formulir model PSP-1 A. Satu rangkap asli yang ditandatangani dan metrai cukup B. Tiga rangkap fotokopi dari huruf A C. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data 2. KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai perundang-undangan A. Empat rangkap fotokopi dari asli B. Surat keterangan lain sesuai perundang-undangan merupakan dokumen pengganti KTP elektronik 3. Objek sengketa A. Empat rangkap fotokopi dari asli B. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi materai cukup dan dileges di kantor pos 4. Alat bukti A. Satu rangkap dibubuhi materai cukup dan dileges di kantor pos B. Tiga rangkap fotokopi dari huruf A 5. Daftar alat bukti A. Satu rangkap asli yang ditanda tangani dan materai cukup B. Tiga rangkap fotokopi dari huruf A C. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data Dibu lihat disini ya Oke, baik sudah dijelaskan Memang benar Di bawah selu itu memiliki formulir model PSP1 Nah, formulir itu adalah formulir permohonan penyelesaian sengketa Nah, ada pun isi dari formulir tersebut ialah Yang pertama, identitas pemohon dan termohon Nah, yang kedua adalah Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota Nah, di poin ketiga adalah Kedudukan Hukum Pemohon Yang keempat adalah Kedudukan Hukum Termohon Yang kelima, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Yang keenam, Ada Pokok Permohonan Yang ketujuh, Ada Alasan Permohonan Dan yang kedelapan, Ada Petitum Atau hal-hal yang dimohonkan pemohon Jadi nanti kita dapat formulirnya dari sini, Mbak? Oh iya, nanti untuk formulir PSP1 ini Saya akan kirim berupa softfile, Bu Jadi nanti dikirim softfile melalui email atau WhatsApp gitu ya? Iya, bisa melalui email bisa, melalui WhatsApp juga bisa Oke, mungkin bisa lewat WA ya, nomor kuasa hukum saya ada di depan tadi Oh, sudah di depan? Nanti saya akan kirim softfile-nya melalui WhatsApp Bapak Oke, gitu dulu nanti siang kita kesini lagi untuk bawa berkasnya, Ibu ya Oh gitu, iya Baik, kami memisi dulu, terima kasih infonya Iya, terima kasih Bapak, Ibu